Dipersembahkan oleh Sehari sebelum ulang tahunnya Empat puluh tahun yang lalu dia sudah meninggal Tetapi kenangan tentang Suhoki Sampai sekarang Tetap melekat di hati sahabat-sahabatnya Dan juga pemikiran-pemikirannya Masih menjadi bagian yang tidak lekang dimakan usia Karena itu Untuk mengenang empat puluh tahun meninggalnya Suhoki Maka sahabat-sahabatnya menulis Kenangan mereka tentang Suhoki Dan kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul Suhoki Sekali Lagi Baik, sebelum saya lanjutkan Mungkin menarik untuk mengetahui lebih jauh Siapa sebenarnya Suhoki Ini dia cerita tentang Suhoki Suhoki Seorang aktivis era tahun 60an Dikenal sebagai sosok intelektual Idealis dan kritis Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat Pemuda yang lahir pada 17 Desember 1942 silam ini Kerap kali berjuang melalui berbagai aksi demonstrasinya Semasa kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Gi sempat tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Atau Kami Ia berada di deretan barisan depan Dalam mengumandangkan aksi tritura Atau tiga tuntutan rakyat Tumbangnya rezim Orde Lama Tidak menurutkan perjuangan Gi Ia bahkan mengkritik tajam pemerintahan Orde Baru Gi tidak pernah takut dan gentar terhadap penguasa pada saat itu Selain berjuang melalui aksi demo dan gerakan mahasiswa Anak keempat dari lima bersaudara ini Juga banyak melahirkan pemikiran-pemikiran kritis Dalam setiap tulisannya di berbagai media masa Namun Perjuangan Gi Tidak berlangsung lama Ia meninggal dunia Saat usianya masih terbilang muda Gi Ditemukan tewas di puncak Gunung Semeru Pada 16 Desember 1969 Satu hari Menjelang hari ulang tahunnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya